Para suster, frater, bruder, dan saudara terkasih Hari ini kita memperingati Santo Athanasius Dan juga kita mendengarkan bacaan-bacaan dari kisah para Rasul dan Injil Yohanes Merenungkan peristiwa yang terjadi pada diri Athanasius, seorang bujangga gereja Yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran yang benar Lalu juga berani mengarahkan, berani mengajarkan kepada umatnya Serta bacaan-bacaan pada hari ini Saya menemukan beberapa hal yang juga bisa kita pakai sebagai seorang misionaris Yang diutus pergi untuk misi umat Nanti khususnya di parogi Pogod Para suster terkasih, merenungkan peristiwa hidup Athanasius Yang berpegang teguh pada ajaran gereja Lalu kemudian juga tadi Kesaksian para Rasul dan juga apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes Ada gerakan roh yang ditanamkan dalam diri seseorang Yang penuh dengan iman Dan saya yakin itulah kualitas hidup yang diperlukan oleh seorang misionaris Dari sini saya menemukan ada lima T yang bisa kita pegang sebagai pegangan kita dalam melangkah untuk menjadi seorang misionaris Ya setidaknya menjadi misionaris yang lebih baik Kalau kita tidak menjadi bisa paling baik ya pokoknya berusaha untuk menjadi semakin hari semakin baik 5T Apa itu 5T? Tatak Apa tatak itu? Tatak adalah orang yang berani menatap sesuatu Tidak cemas, tidak takut Dan juga memiliki suatu keyakinan untuk melangkah Itu T, tatak Lalu tetak Tatak, tetak Tetak itu apa? Tetak itu punya keteguhan hati Tidak mencela-menceli Tetapi punya keyakinan yang bisa dibawa untuk melangkah maju Tatak, tetak Tanggut Tanggut Tatak, tetak, tanggut Tanggut itu Tangguh Dalam menghadapi segala situasi yang ada Nah kemarin kita ada yang sudah bertanya-tanya ketika diberi masukan dari Dewan Paroki atau pengurus Paroki Pogot Tentang situasi yang ada Ada Blok M-nya Terus ada apa? Pokoknya Masyarakatnya itu Gereja ada di tengah-tengah masyarakat Dan hidup Mereka Berbaur satu sama lain Mungkin juga pasti ada kesulitan-kesulitan Ada Tantangan-tantangan Tetapi kita sebagai seorang misunaris Diajak untuk memiliki Hati yang tanggon Tangguh Menghadapi segala situasi yang ada Tatak, tetak, tanggon Tidaklah cukup Tetapi harus Titi Titi itu punya hati yang Teliti Punya hati yang Bisa membaca situasi Dengan Segala aneka Bisa Disermen Ini Charlie ini Disermen Sejati Bagaimana Menempatkan diri Dengan teliti Aku sebagai seorang misunaris Di tengah-tengah masyarakat Luas Menempatkan diri dengan Benar Titi Teliti Dan terakhir Adalah Apa tadi Tatak, tetak, tanggon Titi Dan Titis Titis apa Ya Tepat Sasaran Jadi seorang misunaris Hendaknya memiliki kualitas-kualitas Pribadi seperti itu Tatak Tetak Tanggon Titi Dan Titis Tepat Sasaran Dalam Mengeluarkan Sesuatu Yang Sungguh-sungguh Pada Dalam hatinya Adalah Bersumber dari Seperti apa yang Dikatakan tadi Dalam Kisah para rasul Maupun dalam Injil Karena Kekuatan Roh kudus Yang telah Dianugerahkan Kepada Kita Semua Itu tadi Kesaksian Yang diberikan oleh Para rasul Mereka Dipenuhi Oleh Roh kudus Kami adalah Saksi dari Segalanya Kami dan Roh kudus Yang dikaruniakan Allah Kepada Semua orang Yang menaati Dia Lalu kemudian Juga tadi Yesus Mengatakan Karena Allah Mengaruniakan Rohnya Dengan Tidak Terbatas Nah Para Saudara Terkasih Kita Semua Yang diutus Untuk Pergi Mewartakan Injil Mewartakan Kebenaran Mewartakan Ajaran Gereja Diajak Untuk Sungguh-sungguh Berani Memiliki Kualitas-kualitas Seperti Tadi Tatak Tetek Tanggon Titi Dan Titis Sehingga Apa yang kita Katakan Apa yang kita Lakukan Sungguh-sungguh Pada akhirnya Nanti adalah Sebuah Kesaksian Hidup kita Di tengah Masyarakat Yang mampu Mengajak Umat sekalian Yang kita Tempati Nanti Membangun Sebuah Persekutuan Yang semakin Mendalam Dalam iman Dan relasi Dengan Tuhan Dan sesama Itulah Yang kiranya Bisa kita renungkan Pada hari ini Pada peristiwa Peringatan Santo Atanasius Karena itu Mari kita Aning sejenak Kita resapkan Sabda Tuhan ini Dan kita Panjatkan Doa-doa kita Agar kita Dikernihati Yang baru Tuhan Memimpin Dan berkati Kita semua Amin Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini